Kita bahas sedikit tentang peranan bendera merah putih sebagai salah satu ubu ramping yang dipersyarakan dalam upacara adat masyarakat Jawa Salam Rahayim, dengan saya Dewi Sundari Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat yang senantiasa diberikan kemudahan serta kelencaran dimanapun Anda berada Kali ini berkaitan dengan bulan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia Tidak ada salahnya kita bahas sedikit tentang peranan bendera merah putih sebagai salah satu ubu ramping yang dipersyarakan dalam upacara adat masyarakat Jawa Banyak dari Anda yang lahir, tinggal, atau dibesarkan di lingkungan tradisional Jawa pasti pernah menjumpai upacara adat yang salah satu syarat pelengkapnya adalah bendera merah putih Misalnya dalam tradisi Munggah Molo atau tradisi Slup-Slupan Munggah Molo adalah tradisi Jawa ketika menaikkan kerangka atap dalam pembangunan rumah Sedangkan tradisi Slup-Slupan dilakukan sebagai bentuk selamatan ketika akan menempati rumah baru Penggunaan bendera merah putih sebagai ubu ramping tentunya merupakan sesuatu yang tadinya tidak ada pada mulanya dulu belum dilakukan baru mulai dipraktekan seiring dengan munculnya rasa kebangsaan di masyarakat kita Kita yang lahir di masa ini mungkin banyak yang kurang merasa karena tahu-tahu tanah air kita sudah merdeka padahal untuk mencapai kemerdekaan ini membutuhkan pengorbanan yang luar biasa Itulah salah satu alasan mengapa bendera merah putih perlu ada sebagai ubu ramping agar kita senantiasa ingat bahwa kemerdekaan ini tidak mudah untuk dicapai agar kita senantiasa bersyukur juga bahwasannya hidup merdeka telah menjadi hak kita sebagai manusia Sedangkan alasan lain adalah karena pada masa penjajahan dulu mengibarkan bendera merah putih adalah sesuatu yang dilarang secara ketat sehingga untuk mengakalinya para pendahulu kita memasang bendera bersama dengan tebu, padi, dan kelapa untuk menghilangkan kecurigaan merah melambangkan keberanian putih melambangkan kesucian merah dan putih merupakan dua warna yang tidak asing dalam tradisi masyarakat Jawa sebab dalam tiap upacara selamatan bubur merah putih biasanya ada Selain mewakili rasa syukur juga mewakili doa kita untuk menolak bala Dalam kepercayaan masyarakat Jawa bubur merah putih sekaligus mewakili merahnya bibit dari ibu dan putihnya benih dari ayah yang bersatu membentuk kehidupan baru Kehidupan baru ini tidak hanya disyukuri sebagai anugerah tetapi juga diharapkan agar jauh dari kesialan atau nasib buruk sehingga tidak heran Bila bubur merah putih ini dikatakan turut menginspirasi pendera merah putih yang kita banggakan hingga kini Harapan saya tentu saja semoga di bawah pendera merah putih ini kita bisa maju bersama-sama sebagai bangsa besar yang tidak pernah melupakan budaya Kurang lebihnya demikianlah dapat saya sampaikan seputar peranan pendera merah putih sebagai salah satu ubur rampe dalam upacara adat Jawa Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayi Terima kasih telah menonton!